Harga jual cabai merah di tingkat petani di Kabupaten Kelaten, Jawa Tengah, Anjlok hingga harga Rp 9.000 per kilogram. Akibatnya, petani cabai merah di Kabupaten Bersinar hanya bisa pasrah dengan Anjloknya harga jual Komunditi dengan cita rasa pedas itu. Seorang petani cabai di desa Tijayan, Manis Renggo, Wahyudi 36 tahun menyebutkan Anjloknya harga jual cabai merah di Kelaten terjadi sejak pertengahan Agustus 2021. Ia mengatakan pada Juli dan awal Agustus, harga jual cabai rawit merah yang ia tanam masih berada di kisaran Rp 45.000 hingga Rp 50.000. Kemudian kata dia, Anjloknya harga cabai ke harga Rp 9.000 per kilogram membuat para petani tidak bisa mendapatkan untung. Sebab jika cabai rawit merah dihargai Rp 9.000 per kilogram, maka dirinya tidak bisa menutupi biaya produksi. Ia menyebut Anjloknya harga cabai ke harga Rp 9.000 per kilogram tersebut merupakan harga terendah di tahun 2021 ini. Sementara itu petani cabai lainnya, Martopo, yang berusia 51 tahun, juga mengaku pasrah dengan harga jual cabai yang Anjlok itu. Ia pun hanya bisa berharap harga cabai kembali normal, sehingga dirinya dan petani lainnya tidak terus-terusan merugi. Turun sampai 70 persen mas, karena hak? Turun 30 persen mas, kalau kena hak. Oh 30 persen. Jadi masih bisa panennya sekitar 70 persen turunnya. Yang mana yang kena hama mas? Yang kena hama kayak gini. Ini kan daunnya muning-muning. Tidak jamur. Mau diubatin ya obatnya ya mahal. Berapa kalau diubatin mas biayanya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!